Kita akan langsung masuk, inilah dia di kelas lightweight division 70,3 kg Dimana kedua fighter ini memperebutkan tiket tentunya untuk ke arah pertandingan Contender Fight Dan kita akan langsung bacakan kembali ke dua fighter kita yang akan segera bertarung Dari sudut Minnesota Fighter kelahiran, si Pahrendean Usia 28 tahun dengan tinggi badan, 177 cm dengan disiplin Muay Thai Rekord bertarung 1 kali menang, belum pernah kalah Fight out from Pali MMA, please welcome King David Samuil Simanshota Seriak lawannya bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran kota Batam Usia 23 tahun dengan tinggi badan, 175 cm Dengan disiplin gulat dan rekor bertarung 4 kali menang, 1 kali kalah Fight out from Han Academy, please welcome to Blackbeard Anandu Wahyo Ketua Dewan Juri kita malam hari ini, Bong Max Mattino sedangkan inspektor pertandingan kita sudah pasti, Bong Fransino Tirta Juri 1 Andri, Juri 2 Budi, Juri 3 Juna ini waseh tidak lain tidak bukan gunawan Fighters, let's get it on Fighters, fighters Kita tahu peraturannya, ikut perintah saya, dari duit dari kalian, bermain sportive Matchули, matchments music Ast Yang satu, 23 meni Hangd forgive,eman Satu lagi, satu lagi, fight Langsung saya supporting next, ini dia partai pertama One cell flight fight untuk malam ini, partai lightweight Antara Anandhah Wahyu lawan Samoil Siman Juntof aktif sekali, jab-jab dari Wahyu wahyu bagus, oh satu knee tadi masuk state ya sangat percaya diri disini dikombinasikan antara jab-fit dengan tendangan dari Wahyu oh, spinning back kick walaupun masih meleset ya Bung Max ya disini ada faktor clinch yang sangat dikuasai oleh Ananda Wahyu Bung Max disini terlihat bahwa Ananda Wahyu lebih aktif sangat aktif, sangat akurat sekali pukulan-pukulannya nampaknya gaya fight dari seorang Ananda Wahyu mengikuti gaya fight Nate dan Nick Diaz memang dia salah satu fans berat dari Nate dan Nick Diaz oh, takedown single leg terjatuh tapi langsung segera bangun disini clean, oh takedownnya bagus sekali dari Wahyu anak Wahyu yang luar biasa disini disini Samuel berhasil bangkit sangat sigap sekali bagus sekali tapi Samuel defense-nya recovery-nya sangat baik dan kembali menekan disini bukan kita bisa lihat kita bisa lihat perbedaan masih otot disini oh, sangat jelas banget ya, sangat jelas oh, pukulan terlihat disini sangat oh, lutut lutut dari Samuel mengenai kepala dari Ananda Wahyu begitu keras dan mau di counter dengan takedown oh, single leg take down berhasil oh, di counter dengan giletine hanya saja belum dalam belum masuk oh, ini ini sangat baik ya yang dilakukan kita bisa lihat teknik yang dilakukan Samuel Siman Juntak sangat baik dia mau melakukan hip bump ataupun dia mau teknikal stand up yang sangat bagus luar biasa ini teknik yang textbook untuk escape dari teknik ground fighting luar biasa Samuel melatih escape yang sangat baik dari posisi walaupun menghadapi seorang petarung yang ketangguh seperti Ananda Wahyu ya, balasan Samuel menyerang menekan tentunya dengan postur yang lebih berat dan masa otot kebesar ini sangat menguntungkan serangan kukulan dan dibalas dan juga dikombinasikan dengan lutut terlihat disini Ananda Wahyu terpojok ya terpojok apakah faktor fatigue ataupun nafas ya tentunya kita melihat bahwa Ananda Wahyu dari awal dia menekat oh masuk ya balasan dari lutut Wahyu kali ini hampir saja balasan masuk telat sekali Ananda Wahyu sangat bagus sekali terlihat sesek terlihat itu damage yang cukup besar sangat terlihat oh masuk lagi oh luar biasa ya Samuel meredam semua meredam semua tendangan-tendangan itu tendangannya sangat telak Bu Walter sangat telak sekali oh masuk lagi berkali-kali luar biasa dan Samuel masih berdiri Samuel masih berdiri ini Ananda Wahyu sampai bertanya-tanya ini livernya tapi wow luar biasa teknik bulat yang sangat sempurna luar biasa luar biasa Ananda Wahyu momentum itu pure teknik dan dia mengendalikan Samuel disini walaupun tadi sudah dipukuli ya berkembang di bojok apakah berhasil ya arah angin lagi berbalik ke arah Wahyu oke terlepas lagi terlihat Samuel terlihat sangat kuat dia walaupun dipukuli tapi dia tetap maju menekan Ananda Wahyu dan sekarang melakukan cleanse dan melakukan uppercut oh back kick ini back kick yang sudah berkali-kali 5 atau 6 kali dari Ananda Wahyu menekan Samuel tetap maju maju terus dia faktor dari overweight tadi Bumeksyan 4,2 tadi apakah berpengaruh sebetulnya ada pengaruhnya dari berat badan dan juga memang Samuel ini sangat kuat oh berhasil ampil aja sangat berbahaya oh arm lock disini dilakukan oleh arm bar kita lihat wah ini tampaknya sudah hampir masuk disini hampir masuk arm locknya tapi belum dieksekusi dengan sempurna oleh Samuel kita lihat oh berhasil keluar Ananda berhasil defense dari posisi dari posisi keluar dan kembali ke posisi kembali ke posisi stand up pukulan jab ini bener-bener sangat imbang sekali ya berdua ya mereka saling bertukar pukulan oh Samuel menekan lagi kali ini dan mengambil bag ya dicoba takedown mencoba takedown berhasil oh oke Samuel mendapatkan posisi backside disini luar biasa luar biasa ini sangat mantas luar biasa saya sampai gak bisa berkata-kata ini luar biasa sangat seru sekali kita gak tahu ini akan arahnya kemana betul oh lutut ya serangan lutut tidak dibalas oke ada pika disini yes fighter 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 fight mulai antara kedua taruh lightweight one try dan Ananda membuka dengan jet dibalas dengan one two oleh Samuel Samuel masih dengan slow satu straight yang sangat keras dari Samuel oh dua-duanya oh Samuel terus maju dengan jet straight yang sangat baik sekali terlihat Ananda Wahyu disini mulai kewalahan di sini menghadapi kuatnya coba dibalas dengan one two lagi serangan lutut banyak sekali lutut ke badan lutut ke parang apakah akan keluar lagi nih spinning back kicknya oh tenang masuk oh luar biasa teknik kombinasi ya antara pukulan dan tendangan luar biasa kombinasi dan serangan lutut dari Ananda Wahyu terlihat disini angin berbalik ke Ananda Wahyu lagi Ananda Wahyu berhasil melakukan serangan penekanan penekanan terlihat disini Samuel beristirahat dulu ya oh apakah ini strategi untuk mengambil nafas ini body shot dilakukan Ananda Wahyu nah disini Ananda Wahyu terlihat bernafas berat selama 8 banyak serangan dari Ananda Ananda tetap melayangkan serangan-serangan jar panjang oh lagi-lagi spinning back kick menjadi salah satu favorit dari Ananda Wahyu oh kombinasi yang bagus dari body shot langsung head shot disitu body kick dilakukan Ananda Wahyu tapi terlihat disini Samuel meredam semua tendangan kukulan luar biasa seperti zombie dia diserang bertumbi-tumbi tapi tetap maju bahkan sekarang menekan kembali menekan dan disini Ananda kewalahan di press di cage di cage di pojokin di cage oh satu body shot satu body shot karena lever serangan yang keras luar biasa disetop oleh wasif gunawan wijaya wah kita lihat body shot disitu disini kita lihat lever shot yang sangat keras dan timing ya terlihat disini Ananda mengalami kelelahan mungkin Max bisa ceritakan sedikit jelasin sedikit kenapa dengan satu body shot tadi apakah ada momentum-momentum kursinya menjatuhkan ke orang Ananda dengan berat badan yang bergi itu berbeda dan tekanan-tekanan pukulan yang sangat kerasanis sama menyebabkan wasif gunawan memperhentikan pertandingan di ronde ke-2 menit ke-1 detik ke-41 dengan kemenangan knockout menggunakan teknik body shot and ground and pound the winner tentu saja dari soda biru King David Samuel Siman Jontal Sampai jumpa